Beban finansial akibat perang Israel Hamas mulai berdampak buruk, memicu perdebatan politik di Israel yang sulit buat perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangannya, Bezalel Smotri. Dilansir Blombek, perang dengan Hamas merugikan perekonomian Israel sekitar 260 juta dolar atau 4 triliun rupiah setiap hari, menurut perkiraan Kementerian Keuangan. Jumlah ini lebih besar dari perkiraan Israel ketika perang pecah pada awal Oktober. Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk segala hal mulai dari persenjataan hingga gaji ratusan ribu tentara cadangan yang dipanggil seiring dengan berlanjutnya operasi militer di Gaza. Pada saat yang sama, pendapatan fiskal menurun karena pariwisata dan konsumsi rumah tangga, antara lain, merosot. Setidaknya 350 ribu orang dari 8 juta penduduk Israel meninggalkan negara itu dalam satu bulan terakhir. Defisit anggaran telah meningkat hingga 400 persen. Mata uang Israel sekel turun 15 persen. Saham lima bank terbesar Israel turun lebih dari 20 persen. 50 ribu pekerja asing meninggalkan negaranya. Pariwisata juga terhenti sama sekali. Setelah mobilisasi, kekurangan tenaga kerja meningkat. Satu juta warga Israel lainnya telah meninggalkan rumah mereka atau terpaksa tinggal di dekat tempat penampungan dan jauh dari aktivitas ekonomi karena risiko konflik. Baru-baru ini, Kabinet Perang Israel menyetujui gencatan senjata dengan Hamas selama empat hari. Kesepakatan gencata senjata dan pembebasan dan pertukaran tawanan akan dilaksanakan mulai tanggal 23 November. Meski demikian, PM Israel Benyamin Netanyahu menegaskan tanggal 22 November tahun 2023, perang akan dilanjutkan setelah gencatan senjata selesai. Tujuan Israel memastikan Hamas tak akan mengganggu Israel di masa depan adalah prioritas utama tujuan perang kali ini. Terpisah, Hamas menegaskan setelah gencatan senjata ini tidak akan mengubah tujuan Hamas agar Palestina merdeka. Harakatul Mukawamat Al-Islamiyah atau Hamas melalui pernyataan resmi Rabu 8 Jumadil awal 1445 Hijriah bertepatan tanggal 22 November tahun 2023 mengumumkan sejumlah poin gencatan senjata yang disepakati dengan militer Israel. Kesepakatan gencatan senjata ini dicapai setelah melalui perundingan yang sulit dan rumit selama beberapa hari. Kami mengumumkan, dengan bantuan dan keberhasilan yang dianugerahkan oleh Allah, tercapainya kesepakatan gencatan senjata kemanusiaan, gencatan senjata sementara selama 4 hari yang difasilitasi oleh Qatar dan Mesir. Demikian pernyataan resmi Hamas di media resminya dikutip Tribun Timur. Kesepakatan gencatan senjata mencakup penghentian tembakan dari kedua belah pihak, penghentian seluruh aktivitas militer tentara pendudukan di seluruh wilayah jalur Gaza, dan penghentian pergerakan kendaraan militer yang masuk ke jalur Gaza. Gencatan senjata sementara 4 hari dibarengi masuknya ratusan truk yang membawa bantuan kemanusiaan, pertolongan, medis, dan bahan bakar ke seluruh wilayah jalur Gaza, tanpa kecuali utara dan selatan. Jubah pembebasan 50 tahanan pendudukan, perempuan dan anak-anak di bawah usia 19 tahun, sebagai imbalan atas pembebasan 150 perempuan dan anak-anak di bawah usia 19 tahun dari penjara pendudukan Israel, semuanya sesuai dengan senioritas. Kesepakatan Hamas dan Israel juga mencakup penghentian lalu lintas udara di selatan selama 4 hari, penghentian lalu lintas udara di utara selama 6 jam setiap hari mulai pukul 10 hingga 16.00. Selama gencatan senjata, pendudukan berkomitmen untuk tidak menyerang atau menangkap siapapun di seluruh wilayah jalur Gaza dan menjamin kebebasan pergerakan orang dari utara ke selatan di sepanjang jalan Salahuddin. Menyusul gencatan senjata 4 hari ini, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di media resminya mengunggah video bahwa tujuan perang Israel di Gaza tetap akan dilanjutkan sampai tujuan tercapai. Kami sedang berperang dan kami akan melanjutkan perang sampai kami mencapai semua tujuan kami, hilangkan Hamas, kembalikan semua korban penculikan dan orang hilang dan pastikan tidak ada elemen di Gaza yang mengancam Israel. Demikian pernyataan resmi Netanyahu melalui video yang diunggah tanggal 22 November tahun 2023. Pemerintah Israel menyetujui kesepakatan dengan Hamas untuk pembebasan tahanan dan gencatan senjata selama 4 hari di jalur Gaza, kesepakatan akan dilaksanakan pekan ini. Media Israel Haaretz dan The Times of Israel melaporkan Kabinet Israel menyatakan bahwa sebagai bagian dari kesepakatan dengan Hamas, 50 sandera akan dibebaskan dalam waktu 4 hari dengan perempuan dan anak-anak menjadi yang pertama dibebaskan. Putusan gencatan senjata Israel dan Hamas dicapai dalam pemumutan suara Kabinet Perang PM Benyamin Netanyahu pada Rabu pagi waktu setempat Kabinet Israel menyetujui perjanjian untuk menjamin pembebasan sekitar 50 sandera yang diculik di Gaza selama serangan tanggal 7 Oktober. Israel juga setuju untuk membebaskan perempuan Palestina dan anak di bawah umur dari penjara dan membiarkan mereka kembali ke rumah mereka, sebagian besar di tepi barat dan Yerusalem Timur. Israel menghindari memberikan jumlah yang spesifik, namun media Ibrani menyebutkan angkanya adalah 150. Seorang Menteri Otoritas Palestina mengatakan kepada Al-Arabia pada hari Selasa bahwa 350 anak di bawah umur Palestina yang dipenjara dan 82 wanita Palestina yang dipenjara tidak akan dibebaskan dalam pertukaran tersebut. Israel juga setuju untuk mengizinkan bahan bakar tambahan masuk ke Gaza serta sejumlah besar bantuan kemanusiaan yang belum masuk dalam jumlah besar karena perang yang sedang berlangsung. Ini adalah kesepakatan Perdana Israel dan Hamas sejak perang meletus tanggal 7 Oktober lalu. Bekhazarim khalakim alev sholo abaita. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.